Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah bekas lokalisasi Payo Sigadung yang telah ditutup pemerintah kota Jambi di awal tahun 2015 lalu nyatanya masih dijadikan tempat prostitusi bagi pulang pekerja seks komersil selasa malam kemarin. Ya, hal ini diketahui dari razia narkoba yang digelar polisi tadi malam. Puluhan wanita pekerja seks komersil bekas lokalisasi Payo Sigadung atau yang kerap dikenal Kucuk di Kelurahan Rawasari, kecamatan Alambarajo, kota Jambi, panik dan berlarian ke rumah warga saat anggota Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi menggelar razia narkoba. Dari pemeriksaan identitas oleh pihak kepolisian, puluhan PSK rata-rata didatangkan dari Pulau Jawa. Menurut JH, seorang mucikari, dirinya masih nekat untuk mempekerjakan puluhan PSK di kawasan bekas lokalisasi sebagai bentuk protes terhadap pemerintah kota karena semenjak kawasan lokalisasi ditutup, tidak ada kompensasi yang diberikan. Polisi terpaksa membebarkan aksi razia dan tidak mendapatkan hasil karena banyaknya warga mantan lokalisasi protes terhadap razia yang dilakukan.